Jadi kan sempat bilang bahwa Jawa Timur itu miniatur Indonesia Termasuk Surabaya adalah miniatur Indonesia Dari Jawa Timur kita lompat ke Surabaya Yang juga ada pil wali habis ini Surabaya ini seksi karena Kita baru aja pil wali kemarin 2020-2021 Mas Eri menjabat 3 tahun kan berarti kan 3-4 tahunan, gak lengkap 5 tahun Apakah layak kemudian Mas Eri Dilanjutkan kembali Ataukah diganti orang baru? Hari ini kita bahas Pil gup dan pil wali Mas Pil gup menurut Panjendangan berdua Nama Buku Kofifa tidak bisa tergeser ya? Atau gimana? Ya semua itu kan Apa ya Pesta demokrasi yang 5 tahun Sekali dilakukan Itu kan Bisa saja berubah Oke Tapi memang kita melihat hari ini Bu Kofifa sangat calon Incomben yang terkuat Beliau juga sudah mempunyai banyak rekom Yes Dari partai-partai Partai besar Dan sangat bisa memungkinkan untuk memenangkan pertarungan di 2024 Tapi tidak menutup kemungkinan calon-calon yang lain kan juga Ini juga sangat bisa Siapa misalnya calon lain? Emang udah Nah ini Penguasa Indrapura Mas Jas Adakah calon lain yang akan menantang Buku Kofifa di Pilbuk? Terima kasih Kayaknya menarik Ketika kita berbicara Pilbuk Jatim ini Yes Karena saya melihat beberapa minggu terakhir ini Jawa Timur Tensinya Sudah mulai naik turun Sehingga itu Agak deket lagi mas Agak deket Ah oke Ah gini kan udah Ya terang lah enak bos Sehingga Jawa Timur saat ini sudah mulai tensinya naik turun Oke Menarik menjadi fokus perhatian bagi semua politik baik pusat regional maupun di daerah Karena memang kalau Pilpres kemarin orang beranggapan bahwasannya Jawa Timur menjadi middle ground Ini akan terbukti di Pilbuk nanti Apakah Buku Kofifa sebagai incumbent Yang kemudian hari ini sudah mulai memborong rekom Tetapi itu juga menjadi sebuah ketidakpastian Juga bisa menjadi sebuah kepastian Karena politik itu kan dinamis, fleksibel dan sangat menarik Akankah ada lawan atau rival Yang nanti bisa menyimbangi kekuatan Buku Kofifa Untuk bertarung di Pilbuk Jatim 2024 nanti Saya pikir banyak Jawa Timur punya segudang kader-kader yang potensi Saya teringat ketika saya diskusi panjang dengan kawan-kawan di PKB 2019-2024 PKB menjadi partai pemenang Meskipun itu kursinya masih kalah banyak dengan PDI Di Jawa Timur ya? Di Indrapura Di Jawa Timur DPRD Provinsi Jawa Timur Suaranya lebih banyak PKB daripada PDI Akan tetapi kursinya lebih banyak PDI Artinya seperti raja tanpa mahkota Oke Bahkan ketua di PRD-nya aja PDI ya PDI-P ya 2024 ini PKB betul-betul memenangkan pertarungan itu Bahkan suaranya terbanyak juga Sekarang kursinya bertambah Dari 25 menjadi 27 Dan itu bisa dibilang raja memakai mahkota Oh raja yang sesungguhnya Raja yang sesungguhnya Karena sudah bisa pasti mendapat jatah pimpinan Akan tetapi ketika hari ini dalam kontesasi pilgup Saya melihat bahwasannya PKB berupaya untuk mencalonkan kader-kader dari PKB itu sendiri Ketika itu nanti sampai betul-betul dimenangkan oleh PKB Maka sudah klop Raja punya mahkota, punya permaisuri Untuk memimpin Jawa Timur Nah makanya bahwasannya hari ini Bentar, bentar, bentar Bentar, bentar, bentar Ini berarti kode Bahwa yang diusung PKB ini perempuan Oh belum tentu Kan permaisuri tadi Artinya kan menjadi sebuah keseimbangan Ada legislatif, ada eksekutif Ada raja, ada permaisuri Oh ada raja, ada pangeran Kalau permaisuri ini pasti cewek Berarti apakah PKB akan mengusung buku Viva Kalau misalnya ada bisikan-bisikan dari Indrapura ini Saya belum tahu pasti apakah nanti PKB memberikan rekomendasi dukungannya kepada Viva Viva atau tidak Tetapi hari ini sudah mulai beredar Apa itu? Calon-calon, kader-kader dari PKB maupun dari Nabi Oh iya Iya, 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 iya Saya gak berani komen Ya saya gak berani komen karena itu burunya beliau Jadi saya melihat seperti itu Makanya PKB sudah punya golden ticket Artinya sudah punya satu tiket untuk memperangkatkan kadernya Muncul dari berbagai lembaga survei Salah satunya dari teman-teman Arsi Yang disitu muncul nama besar Salah satunya G.H.J. Marzuki Mustamar Yang memang saya melihat beliau bukan politisi Beliau bukan pejabat Apa, pejabat negara Tetapi muncul di survei itu Artinya masyarakat Jawa Timur sangat percaya Bahwasannya ada sosok yang memang nanti Dalam pertarungan Bilgub Jawa Timur itu Memunculkan nama G.H.J. Marzuki Mustamar Tetapi juga banyak kader-kader yang lain Yang layak untuk bertarung Misalnya Misalnya nih Contoh dari partai politik Dari partai politik nih Ketua Gerindra Jawa Timur Oh, Gusadat Gusadat juga layak Kemudian Pak Sarmuji juga layak Pernah muncul nama besarnya Ibu Nyai Hajah Munjidawahab juga layak Partai yang jendengan sempat di situ ya Sekarang udah di P3? Ya, itu kan urusan politik lah ya Tetapi Saya membaca peluang Untuk pertarungan Bilgub nanti itu Kalau memang Ada simulasi Yang menyatakan Bahwasannya Bukovifah Mas Emil Kemudian digandengkan Misalkan nih PKB gandeng dengan PDI Misalkan Kiyaji Marzuki Mustamar Dengan Fauzi Oh, Bupati Semunat Ini Ini akan jauh lebih menarik Karena kompilasinya adalah Bangco Itu akan menjadi Satu Satu Sesuatu yang sangat menarik bagi Banyak mata Menyimak dan menyoroti Persoalan Bilgub Jawa Timur Karena hari ini Mayoritas di Indrapura PKB dong Partai Pemenang Dan BDI ya Dan BDI nomor 2 ya Atau nomor 3 BDI nomor 2 Nomor 2 Nomor 3 Baru Gerindra Gerindra Gulkart Dan ya teman-teman Saya melihat Kalau memang persoalan Bilgub Seperti itu Berarti memang masih ada peluang Buko Viva ini mendapatkan penantang Yang lumayan susah ini Iya Saya melihat masih banyak peluang Peluang besar untuk Bertarung dengan Incumbens Oke Meskipun Jawa Timur sendiri Sangat dinamis ya Ketika kita ngomong politik Jawa Timur Harus kita pahami dulu Politik teritorinya kayak apa Oke apa itu Politik teritori di Jawa Timur Seperti apa yang Jawa Timur ini kan Provinsi yang Luar biasa ya Yang unik Termasuk Paling padat nomor 2 Setelah Jawa Barat Kemudian juga memiliki 38 kota kabupaten Yang masyarakatnya sangat hidrogen Dan Masyarakat Jawa Timur ini kan uniknya Bangjo Nasionalis religius Yang mayoritas warga nadiin Dan warga warga marhen Yang artinya Tidak bisa jauh dari situ Ketika ngomong Pesta demokrasi besok Sehingga tidak terjadi Politik Sarah Atau politik yang pernah Terjadi di 2015 2016 2017 Bahkan sampai Di 2019 Oke sebentar Kalau kemudian Jawa Timur adalah Wilayah yang Masyarakatnya Bangjo yang tadi Ngin dengan bilang Nah Din dan Marhen Kenapa di Pilpres 01 dan 03 Tidak bisa Menang besar disini Oh beda pak Oke gimana nih bedanya Ini gimana ini Jadi kita bicara Kalau bicara Pilpres Oke Dengan bicara Pilku Belkada Itu kan sangat beda Artinya apa Pilpres itu kan opini Nasional yang begitu Dasyat Dasyat Sehingga Melawan Kekuatan Prabowo Yang begitu luar biasa Karena ada Pak Jokowi Di situ juga Sangat luar biasa Mas Gibran juga punya Visi yang jelas Yang jelas Luar biasa Sehingga Saya Yakin sekali Bahwa Kenapa Kemarin saya Betul-betul All out Untuk mendukung Prabowo Gibran Makanya kan Sehingga Saya tidak akan percaya Bahwa Karena kekuatan Besar Itu Dimunculkan dari pusat Turun ke Wilayah Makanya sehingga Ini Banyak sekali Kan kemarin itu Suara-suara Caleg Atau suara-suara Dari Teman-teman yang Menyaleg itu Pilek ya Karena Presiden kan Kebarengan Kebarengan Dan pilek Pilek gitu kan Karena Kenapa Terjadi suara partai Lebih besar Daripada Suara calon-calonnya Ini sendiri Calonnya itu sendiri Artinya Contoh lah Kenapa kok Ganjar gak bisa menang Di Jawa Timur Jangan jauh-jauh lah Ganjar gak bisa menang Di Surabaya Misalkan Tapi suara BDI Besar Di Surabaya Iya kan BDI masih Di peringkat One Pertama Di Surabaya Tapi kenapa Ganjar kok Gak bisa Ngikuti Suara itu Karena masyarakat Sudah melek digital Masyarakat sekarang Sudah Cerdas Masyarakat sudah Sangat luar biasa Bahwa Mereka Memilih Berdasarkan Hati Nurani Oke Nah kalau disambungin ke Pilgup tadi Berarti kan gak ada Sebenarnya gak ada kaitannya Kemudian kalau misalnya PKP BDI jadi satu Mengusung Misal yang tadi Kiai Haji Maharsuki Mustamar Plus Pausi Sedangkan masyarakat sudah tahu Wah Ini kan sama kayak kemarin Di Pilpres Lebih baik saya Mendukung yang dipimpin oleh Atau di Arahkan langsung oleh Presiden Jokowi Ya Sebenarnya bukan diarahkan langsung oleh Presiden Jokowi Masyarakat kita sekarang itu Cerdas Dan sangat melet Terhadap Digitalisasi Artinya Bahwa kepentingan pusat Itu akan berdampak Besar Terhadap kepentingan daerah Yes Gitu kan Sehingga masyarakat Ketika Cenderung memilih Terhadap Partai-partai yang Non-koalisi Itu kan Juga Mempunyai pengaruh Berdampak terhadap Kebijakan kedepannya Di daerah tersebut Di daerah tersebut Meskipun Kita Hormat Setinggi-tingginya Terhadap Pak Prabowo Subianto Sudah mendekerasikan Bahwa Bahkan beliau Menyampaikan Di kota Atau di wilayah Yang tidak Dirinya menang pun Dia akan Programnya akan Terdistribusikan Dengan baik Di depan Tapi Di sisi lain Masyarakat kan Tetap Memiliki Gambaran-gambaran besar Kenapa kok harus Bu Hoviva Kan gitu kan Oke Kenapa harus Bu Hoviva yang Terus melanjutkan Melanjutkan Karena memang Jawa Timur itu Selain penduduknya besar Iya kan Penduduknya besar Terus Terbagi menjadi 38 kabupaten Kota Iya kan Itu membutuhkan Keberlanjutan yang Sangat Luar biasa Program-programnya Yang belum Dilanjutkan Bisa dilanjutkan Wah ini belum apa-apa Sudah kontra ini Artinya Ya memang Apa ya Ada satu Hal yang kita itu Bisa bersatu Iya kan Tapi untuk Pilihan politik Bisa berbeda Pilihan politik Tapi sebenarnya Jujur aja Saya Untuk urusan Jawa Timur Saya angkat tangan Saya gak Nggak terlalu cimbung Di politik Jawa Timur Oke Sekali Nah Ntar kita Kita ke Jawa Timur dulu Mas Kita ke Jawa Timur dulu Jawa Timur ini kan Selain Bukohifah Tadi muncul juga Nama-nama Fauzi Kiai Haji Marsuki Mustamar Sempat juga muncul Nama Bu Risma Dan lain sebagainya Apakah Nama-nama itu Selain dua yang tadi Sudah sebut Marsuki Mustamar Dan Fauzi Tetap bisa punya Ketua Untuk melawan Kofifah Misalnya Risma Bu Risma Atau Sekelas Eri Cahyadilah Diturunkan PDI Perjuangan Untuk Wiss Mas Eri Sampai masuk ke Jawa Timur aja Menantang Bu Kofifah Apakah Dua orang ini Risma Eri Dan lain-lainnya Termasuk Torik Termasuk Sempat ada nama Badrutamam Termasuk Kita sempat ngobrol Pak Halim Ataupun Caimin Bisa nggak mereka Melawan Buko Viva Yang memiliki Kekuatan Lumayan oke Yang perlu kita Lihat Yang paling mendasar Politik Atau calon Atau Calon kepala daerah Atau calon apapun Itu kan Tiga hal Menurut saya Apa itu? Pertama itu PC Jadi yang pertama itu Duit Biaya Yang kedua Figur Yang ketiga Baru rekom Artinya Kalau tiga hal itu Sudah kita pegang Maka Sebesar apapun Pasti Bisa kita dapat Kalau Banyak kader-kader Yang muncul Tapi nggak punya duit Bagaimana Dia akan berkontestasi Dalam Pemilihan Yang kedua Kalau memang Figurnya baik Tapi kalau nggak ada Partai yang merekom Bagaimana dia akan Berbicara menjadi calon Nah tiga hal itu Sangat berkaitan Nah saya melihat Memang Saya yakin kok Pilgub Jatim nanti itu Head to head Head to head pasti? Insya Allah saya yakin Head to head Iya kan? Dua calon aja ya? Dua calon Calon yang kedua itu pasti K.Y.H.J. Marzugi Mustamar Iya kan? Yang pertama Yang kedua Nah ketika ngomong Figur-figur kayak Burisma Mas Erick Cahyati Mas Tori Kulhak Mas Badrud Bahkan muncul Sekretarisnya Gerindra Jawa Timur Mas Karisma Juga sempat dimunculkan Yes yes Bener Tapi memang Kembali lagi tinggal tadi Duit Rekom Dan Vigo Tapi sejauh ini Kalau ngomong Persoalan Pilgub Memang siapa sih Yang gak tau Bu Kopipah Sebagai ketua umum muslimat Yang abadi gitu kan Oke Ya bener Belum ada yang mampu Menggantikan Karena memang Ya inilah kesuksesan Bu Kopipah Memimpin muslimat Gerakannya sangat real Sangat konkret Bahkan Pemberdayaan Pemberdayaan Ibu-ibu rumah tangga Yang memang tergabung Di muslimat Itu sungguh luar biasa Makanya belum ada figur Yang bisa menggantikan itu Menggantikan Bu Kopipah Oke Dan itu berdampak juga Kepada Jawa Timur Karena ketika ngomong politik Mayoritas pemilih Itu ibu-ibu Nah Itu kan Artinya secara figur Bu Kopipah Clear lah Ketika Bu Kopipah Sebagai incumbent Juga clear lah Saya rasa Oke Gitu kan Kemudian ketika ngomong rekom Hari ini semua partai Sudah mulai diborong Sama Bu Kopipah Hanya saja Beberapa partai ini Hanya menawarkan Pendampingnya Muncul lah Mas Emil Muncul lah ini Itu dan lain sebagainya Ya kan Tapi Ini juga bukan menjadi Sebuah pertanyaan besar Siapa nanti yang akan dilawan Gitu kan Sempat muncul Beberapa nama Partai-partai yang Mungkin tidak sejalan Dengan Buku Kopipah Sudah mulai memunculkan Kayak misalkan nih Kiai Haji Marzuki Mustamar Karena Memang baru Kiai Haji Marzuki Mustamar Yang dianggap mampu untuk Melawan Buku Kopipah Yang diberangkatkan oleh Teman-teman PKB Infonya rekomnya siap Mas Justru Tinggal belionya aja Justru Ini tidak bisa menjawab ini Lenda Kalau bicara rekom itu kan Hak prerogatifnya partai Ya Tapi katanya rekomnya sudah Sudah ready Pak Alim pun Pak Alim kan juga Di TikTok Saya mungkin TikTok itu kan Menyampaikan Memang Ini hanya Hanya kembali kepada Individunya Kiai Oke Jadi berkenan atau tidak Itu masih istikoroh lah Menurut Dengan sebagai Muridnya Kiai Berkenan gak beliau? Jadi Pertimbangan-pertimbangan Yang sampai hari ini Disampaikan Kepada Ya lingkarannya Ya masih sederhana lah Beliau masih istikoroh dulu Oke Artinya Tidak bisa Mengatakan iya Tidak bisa mengatakan tidak Artinya saya melihat Bahwasannya Masyarakat Jawa Timur Masih percaya betul Bahwasannya Kiai Marzuki Mustamar Ini mampu Kiai Marzuki Mustamar Ini sosok yang bersih Merakyat Dan sangat dekat Dengan umat Yang artinya Memang Beliau ini Diharapkan Kalau beliau berkenan Sangat diharapkan Ditambah lagi Dengan survei Yang dilakukan oleh Teman-teman tadi Iya kan Beliau bukan siapa-siapa Hanya Sosok ketua Apa Toko agama lah Toko agama Kemudian beliau Sampat aktif di PWNO Pernah menjabat Sebagai ketua PWNO Gitu kan Tapi elektabilitas Surveinya sangat bagus Bahkan ini juga menjadi Satu kekhawatiran Tersendiri Bagi Buko FIFA Gitu kan Maka Ada beberapa simulasi Dari dua pasang calon PKP Berdampingan dengan PDI Gitu kan Banjo Kalo di PDI Infonya Siapa mas Kalo PDI itu kan Hak prioritifnya PDI Karena PDI itu partai yang Komandonya jelas Gitu kan Sehingga Siapapun nanti yang ditunjuk Sebagai petugas partai Menjalankan amanat Amanat di pemerintahan Itu pun gak akan Mengelak Sudah Gitu kan Jadi Kalo disandingkan dengan Yang waktu itu kita diskusi Menarik Dengan misalnya Mantan Kabulda Jatim Saya melihat memang Jawa Timur ini butuh penataan ya Baik Baik birokrasi Maupun Banyak ala Salah satunya Kalo ngomong prestasi Siapa sih yang gak bisa beli Gitu kan Tetapi Fakta yang real Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini Adalah sentuhan Sentuhan Yang memang program-programnya real Yang paling menarik Beberapa Hari kemarin itu Salah satu OPD Di Jawa Timur Melakukan sosialisasi Malah Oh ya Di Skop ya Artinya itu kan Sangat gak elok Sangat gak menarik Kalo memang Melakukan pertarungan Ya kita bisa fair lah Gak mencuri setat Gak Ya memang kembali lagi Persoalan Melawan Melawan Incoming itu kan begitu Memang Jadi Melawan ABBD Wah ABBD ABBD Jawa Timur itu berapa sih? Aku lupa berapa Berapa triliun ya? Lumayan lah Sangat cukup Tinggi lah Tetapi memang ABBD Jawa Timur itu cukup lah Untuk dibuat Modal untuk kampanye Sangat cukup Oke berarti Berarti memang Buat kampanye Ambil Buat modal kampanye Warganya teriak Bos Bentar Ini yang buat modal kampanye Siapa yang kampanye ini? Ya pasti Kekuasaan ini kan Bisa dipegang sepenuhnya Oleh income Saya gak menuduh ya Ya Berasumsi Tetapi Banyak orang Ber Penilaian seperti itu Jadi memang Untuk Melihat Pilgub Besok ini Sangat menarik lah Oke Nah kalau Marzuki Mustamar Siapa yang mendampingi Mas yang cocok Pak Luki ke Atau Pak MA ke Beliau kan dulu juga pernah aktif Di Pak MA nih Memang banyak sekali Figur yang bisa berdampingan Dengan Kiai Mungkin Kalau dari partai politik Kalau sama-sama hijaunya Mungkin ada Arleti nih Oke Tadi PRRI terpilih nih Kemudian Ada nih Menaker Oke Fauzia Beliau sosok Yang paham dengan Birokrasi Gitu kan Kalau memang Murni dari pesantren Ada nih Salah satu contoh Misalkan Bunyai Juariah Dari Soekorjo Kemudian Kalau sama-sama Dari Partai politik Misalkan Bisa nih Berdampingan dengan Turisma Bisa nih Dengan Fauzi Atau dengan sekalian Mas Mas Kanang Oh iya sekalian Itu kan sangat menarik Pak Said juga bagus Pak Said juga oke Oke boleh Artinya kan Orang terbanyak kan Orang Oh iya ngeri loh Kita ini kan Berbicaranya kan Ilmunya satu-satu Otak atik Otak atik Matuk-katuk Itu gitu aja Tapi kalau misalnya kemudian Kayak hari Marzuki Mustamar Bergandingan dengan Pak Kanang Ataupun Pak Said Gimana menurut Mas Ulum Dan Mas Jas Apakah bisa Mengalahkan Bu Kofiva Sangat realistis Artinya begini Ketika ngomong Ini nanti Ketika ngomong Pilgo Yang terbelah itu Pasti suara Nah diyin Oke Iya kan Suara nah diyin Sebagian Karena ada yang fanatik Dengan Ibu Kofiva Pastilah Mengikuti Jat langkah Daripada Ibu Kofiva Yang fanatik dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar Mungkin Dia juga akan Mengikuti Jat langkahnya beliau Tetapi kalau sudah Ngomong irisan Teman-teman Kelompok Marhen Teman-teman Merah Pastilah Saya meyakini Akan bersatu Oke Mas Ulum Gimana Mas Kalau tadi Marzuki Mustamar Digandingan dengan Tokoh PDI Dua nih Yang Yang punya basis Masa oke Punya Finansial oke Dan untuk Meraih rekomnya Mungkin gak berat Satu Pak Kanang Yang kedua Pak Said Abdullah Kalau saya melihat Yay Marzuki Mustamar Itu memang Sosok yang sangat Cederhana Sosok yang Punya Kemampuan Lebih Punya Kedekatan juga Artinya Popularitas Beliau punya Ya kan Relaktabilitas Beliau punya Ya kan Kalau soal isinya Tas itu kan Bisa Dari yang lain-lain Jadi sponsor-sponsor lah Dia juga sangat Jangan mampu Tapi kalau digandingkan Dengan Pak Said Ya sangat luar biasa juga Pak Said Kita tahu Ketua DPD PDI ya DPW PDI DPD DPD PDI Jawa Timur Jawa Timur ya Itu punya suara Yang begitu besar Dan suaranya Masif Di Madura Yes Di Madura Tapi kan memang Pulau Madura Menjadi Selalu menjadi Pulau yang Seksi Seksi Ketika dalam tahun-tahun politik Tahun-tahun politik Madura ini Waduh Cuman 4 Apa kabupaten Ya kan Tapi Tapi suaranya bisa menentukan Menentukan disitu Artinya Karena otak-atiknya disitu Ya Tapi memang saya melihat Bahwasannya Ketika Sudah nanti Betul-betul muncul Pasang calon Misalkan nih Buka-buka Mas Emil Kemudian Misalkan Kemar Zuki Mustamar Dengan Anggaplah contoh Pak Syed Itu akan Clear Itu seru banget Pertarungan itu Tapi yang terpenting Mas Yang terpenting Siapapun Calonnya Yang terpenting Adalah bagaimana Keterbiakan Terhadap Terhadap Pemuda Yang ada Di Jawa Timur Kita bicara Jawa Timur Kita Tidak hanya Berbicara Soal NU Dan Muhammadiyah Tidak bicara Soal Marhend Karena Banyak sekali Orang-orang Kultural NU Kultural Yang Sangat menentukan Juga Orang-orang Yang tidak Apa ya Berafiliasi Ke ABC Gitu kan Yang terpenting Adalah Bagaimana Siapapun Calonnya Itu bisa Lebih Memakmurkan Warga Jawa Timur Bisa lebih Turun Menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Di Jawa Timur Karena Jawa Timur Banyak sekali Hal yang Belum Derselesaikan Jadi memang Betul Apa yang disampaikan Sama Mas Ulum Banyak sekali PR-PR yang Masih tertunda Makanya Saya sepakat nih Untuk Pilgu besok ini Berkelanjutan Atau diganti Artinya Kembali lagi Ini ada campur tangannya Masyarakat Nah Menurut Jangan Bentar Kalau memang Masyarakat menilai Bahwasannya Ibu Coviva ini Dianggap bagus Penuh dengan prestasi Penuh dengan Program-programnya Bisa betul-betul Dilaksanakan Ini yang bisa menilai Masyarakat Maka masyarakat pun Tetap gak akan bisa Pindah pilihan Pasti akan melanjutkan Sudahlah Ini aja gitu kan Kalau memang dianggap Atau sebaliknya Program-programnya Tidak banyak dilakukan Kemudian Birokrasinya Carut-marut Ini kan juga Masyarakat yang menilai Sudahlah ternyata Banyak hal yang belum Bisa dilakukan Lebih baik ganti Kan begitu kan Memang hari ini Yang masih Saat ini Yang masih ramai Ini kan hanya Framing bagaimana Orang-orang ini Berjuang di Rekom Makanya ketika berbicara Di Rekom tadi Muncul tiga hal tadi Rekom Fikur Dan isi petas Sudahlah gitu Tetapi saya sepakat Bahwasannya Apapun yang terjadi Bahwasannya Jawa Timur Sangat-sangat Luas Ya kan Sangat nitrogen Dan Jawa Timur ini Bagaikan Miniaturnya Indonesia Seluruh agama Ada di Jawa Timur Kemudian Seluruh suku Ada di Jawa Timur Apalagi Ngomong Surabaya Sebenarnya Miniaturnya Indonesia Itu ya Surabaya Kenapa begitu? Kalau ngomong Surabaya Nanti dululah Kan Tetapi yang Memang betul-betul Diharapkan oleh Warga Jawa Timur Itu memang Bagaimana program-programnya Pemerintahan Provinsi Bisa Sampai ke Akar rumput Baik hanya Banyak hal yang belum selesai Baik hanya Banyak hal yang belum selesai Ya Contoh Misalnya apa? Sama pendidikan SMA SMA itu kan Ranahnya Jawa Timur Iya Jadi persoalan pendidikan Saya teringat dengan banyaknya hal Banyak orang tua itu yang mengelomas Ini zonasi kok begini Kok begini dan begini Artinya Setiap tahun Iya kan Persoalan Tahun ajaran baru Ini selalu melahirkan problem Melahirkan masalah baru Iya kan Ini baru persoalan Masuk sekolah Dan itu yang belum bisa diselesaikan Belum Saya anggap belum selesai itu Termasuk Belum lagi nanti Anak-anak yang lulus Dia apakah mau bekerja Apakah mau kuliah Ini kan problem lagi Kalau dia enggak punya biaya Dia akan nganggur Itu kan Ya kalau orang tuanya punya usaha Kalau enggak Kalau anak ini Orang tuanya Memang basicnya buruh pegawai Ya otomatis Dia masih bingung nyari kerja Ini kan masalah lagi Ini masalah Satu hal saja pendidikan Masih belum bisa terselesaikan Oke BLK-BLK yang sejauh ini Dianggap sebagai tempat Untuk melatih Mendidik Dan menciptakan Kreativitas-kreativitas muda Juga enggak banyak yang jalan tuh Oke berarti nek Kalau rekomendasinya sampean Untuk pilgup jatim Seperti apa Karena kan Jatim juga miniatur Indonesia tadi Yang jenengan bilang Kita melihat sosok pemimpin itu sederhana Pemimpin itu yang betul-betul Mau bekerja Yang memang mau Merespon Keluan-keluan masyarakat Yang memang Betul-betul programnya itu Bermanfaat Saya melihatnya seperti itu Oke nah Tadi Jadi kan sempat bilang bahwa Jawa Timur itu miniatur Indonesia Termasuk Surabaya Dalam miniatur Indonesia Dari Jawa Timur Kita lompat ke Surabaya Yang juga ada pilwali Habis ini Semua Semua pilkada Iya makanya Karena Karena serentak Kan mas Tapi kan paling seru Kalau di Jawa Timur itu Pilkub Dan pilwali Surabaya Sebenernya Ntar Sekolah tadi jenengan Tidak menjawab Yang rekomendasinya gimana Untuk pilkub Apakah perlu diganti Apakah Udah dilanjutkan saja Kalau saya sih Pinginnya Sebagai Suara dari Orang bawah Oke Ya harus ganti Oke Ganti ya Kenapa ganti Karena saya belum melihat Program yang konkret Yang realistis Kepada masyarakat bawah Oke Ini persoalan Pilkub ya kan Kemudian bagaimana nanti Yang Lebih konkret Yang kita kembalikan lagi Siapa rivalnya Bukok rival Dalam Pertarungan Pilkub nanti Oke berarti Kalau dari jenengan Rekomendasinya Dari mas Mas Ulung Rekomendasinya gimana Mas untuk pilkub Untuk rekomendasi Pilkub Waduh Berat sekali Cukup Satu periode Lagus Saya tidak mengkiring Kesana ya Artinya gini Saya melihat Saya melihat Bahwa meskipun Masih ada Kekurangan Kekurangan Bu Kofifa Dan Mas Emil Ini melakukan Sesuatu yang luar biasa Untuk Jawa Benar Ruang-ruang Buat pemuda Juga sudah Dipasilitasi oleh Pak Emil Dan Bu Kofifa Artinya apa Memang tidak Mudah Untuk Melanjut Apa ya Menjalankan Program-program Yang ada di Jawa Timur Hanya dalam waktu 5 tahun Tapi Banyak sekali Hal yang Belum terlaksana Di Jawa Timur Yang sekiranya Nanti bisa Dilanjutkan Oke Dan desainnya kan Memang untuk 10 tahun Iya kan Dan desainnya Untuk 10 tahun Berarti Kalau Mas Ulum Kalau saya tetap Dilanjutkan Dilanjutkan Oke Jadi kalau Cak Jas Untuk Pilkub Lebih baik diganti Kalau Cak Ulum Dilanjutkan Kalau saya Karena kita media Jadi kita harus Ada di tengah-tengah Tapi kita berharap Tetap Samen bisa masuk Kesana Kalau kami berharap Desain yang sudah Dijalankan ini Bisa dilanjutkan Kalaupun ada Pergantian di tengah-tengah Ya gantinya yang baik-baik lah Jangan lah Sampai di tengah-tengah Itu harus selesai Misalnya Bukov Viva Sama Mas Emil Lanjut nih Terus kemudian Mas Emil jadi Menteri Pengantinya Mas Emil Kan harusnya Setara juga Dengan Bukov Dan Mas Emil Nah kita sekarang Bicara Surabaya Surabaya ini seksi Karena Kita baru aja Pilwali kemarin 2020 2021 Mas Eri menjabat 3 tahun kan Berarti kan 3-4 tahunan Gak lengkap 5 tahun Apakah layak Kemudian Mas Eri Dilanjutkan kembali Ataukah Diganti orang baru Ini yang bisa menjawab Terlebih dahulu ini Mas Ulum Silahkan Mas Ulum Ya Ngomonglah Surabaya Ngomonglah Surabaya Ini memang Ya tidak Jauh berbeda Dengan Jawa Timur Karena Surabaya Adalah salah satu Kota metropolis ya Kota terbesar kedua Di Indonesia Sehingga Anggannya ketika Bicara Surabaya Sangat seksi sekali Karena Ada 31 kecamatan 154 Kelurahan Dengan 2 juta Lebih sekarang Penduduk yang ada Di Surabaya Ya kalau bicara Eri Cahyadi Armuji Di periode pertama ini Kalau dibandingkan Dengan Burisma Ya memang Tidak sepadan Burisma di periode pertama ya Periode pertama Artinya Masih banyak hal Yang belum terselesaikan Juga di Surabaya Sosok Eri Cahyadi Dan Pak Armuji Khususnya malah Yang lebih condong Hari ini Malah Pak Armuji Oke Malah Mas Armuji Ini menarik sekali Kenapa menariknya itu? Ya Dia konsisten Konsisten Menemui warga Meskipun Konflik-konflik Masyarakat itu Terurai Meskipun Meskipun Pak Meskipun Tidak ada solusinya? Ya Itu kan Tidak ada solusinya Di framenya Oke Kita gak tau setelah fram ya Ya kan tetap Itu menjadi nilai Ya Dari sektor Eri Cahyadi Juga sangat dekat Dengan ibu-ibu kader Dengan permasalahan-permasalahan Di Surabaya Juga mau turun Itu juga Suatu apresiasi Yang saya berikan Kepada pemerintah kota Surabaya Oke Tapi Di sisi lain Surabaya Harus To the next level Saya jadi ingin To the next level Itu kapan? Artinya apa? Itu jargon yang pernah kita Sampai tahun 2019 2019 2020 ini? Iya Karena sampai sekarang pun Ruang pemuda Ruang aktiviti pemuda Di Surabaya Juga masih belum Nah itu yang Sumpet kita kampanyekan dulu ya kan? Oke Jadi gitu Kayak TRS Itu kan Baru-baru saja Beberapa hari ini Beberapa hari yang lalu Baru ada bego ada di situ Ngapain itu begonya? Menjelang pemilu gini? Parkir 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 di situ Oh iya Oke Harapannya Harapannya Itu bisa dijarankan dengan cepat Sehingga bisa menjadi Ruang pemuda Meskipun Berbagai alasan Dari pemerintah Karena investornya yang Apa Masih menyusun Anggarannya Oke Oh berarti memang investornya Tahu mas ya Kapan anggaran turun Kapan pemilu Kapan mendekati pemilu Investor dari tempat itu Oh oke Dari kamar remaja Artinya Bicara Surabaya ini Ya seksi juga Artinya Bersampir dengan hari ini Kita tahu bahwa Belum ada calon Yang percaya diri Selain Eri Armuji Selain Eri Cahaya Dan Bapak Armuji Artinya Dari kalangan Politisi Politisi pun Juga tidak Begitu nampak Karena memang Surabaya Harus punya Kekuatan besar Yang calon Di Surabaya Karena Ya karena Yang pertama Yang pertama Karena memang Di Surabaya BDIP Masih sangat kuat Sekali Oke BDIP Sangat kuat Yang kedua PKB Sangat kuat juga Di Surabaya Menjadi partai nomor tiga Kalau tidak salah Sekarang di Surabaya Setelah BDI Gerindra Gerindra PKB Kolkar Nah Rekom yang sudah Turun itu Hari ini Di Eri Cahayadi Dan Armuji Itu hanya PKB Hanya PKB BDIP Hanya Surat tugas Surat tugas Meskipun Background dari Pak Eri Cahayadi Dan Armuji Ini Dari BDI Perjuangan Tapi memang BDI Perjuangan itu kan Memang Apa ya Mesti di Last minute Last minute Ya Sampai dengan hari ini Belum ada calon yang Percaya diri Meskipun banyak nama yang muncul ya Ada Ahmad Dhani Ada Kaisa Ada Hendi Setiono Ada Bayu Erlangga Ada Bayu Erlangga Ada juga Mas Arifafandi Wah Ya semoga aja Beliau mau kalau Diusung ya Banyak sekali tokoh-tokoh Yang mencoba Untuk menampakkan dirinya Tokoh-tokoh politik Ada Mas Arifatoni Ada Bureni Semua Banyak Tokoh-tokoh Surabaya Yang Saya rasa layak Untuk Menjabat Sebagai wali kota ya Tapi kan Petarung-petarungnya Surabaya Hari ini Sudah pada Menjadi anggota DPR Semua bos Mereka sudah Berdarah-darah bos Ya 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 bener-bener Banyak Petarung-petarung di Surabaya Orang-orang yang Betul-betul Punya kapasitas Untuk memimpin kota Surabaya Itu Sebenarnya banyak sekali Banyak-banyak Ada Mas Tomliwafa Ya kan Itu Tapi kan beliau-beliau Ini kan habis tarung semua Cepat Kapan Dari Pernah ada viral kan Ada Eri Jayadi Sama Musa Farho Kemudian Ada Siapa lagi itu Yang viral itu Ada Ahmad Dhani Oh ya oke Ada Ahmad Dhani Ada Tomliwafa Kemudian ada Ca'ar Muji Sama Bureni 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 PKS Tapi oke lah Dia Dia memiliki Daya yang Oke untuk memimpin Surabaya Sangat 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 potensi Bureni Meskipun Menjabat Beberapa periode Di Surabaya Sangat bagus Beliau turun ke bawah Jika Ada permasalahan Beliau itu Dia memahami Masalah-masalah Kerakyatan Sosial Pendidikan Beliau itu Kalau mendampi Bureni Menarik sekali Karena Meskipun Secara kepartean Kita tidak Sama Atau Atau Banyak orang di Surabaya Yang Sedikit antipati Dengan PKS Meskipun tetap ada yang milih Banyak yang milih Tapi kan kemudian Banyak yang kontra juga Tapi Sosok Bureni ini Bureni sangat Sangat oke banget Untuk jadi wali kota Beliau kalau membantu warga Itu sampai Pendampingan ke bawah Iya benar Ketika di dinas Mendampingi betul Apa permasalahan Dan sebagainya Tapi Di sisi lain Beliau-beliau ini Ya Habis berdarah-darah Bos Habis berdarah-darah Menjadi Calon Legislative Nah Kalau selain Bureni Misalnya ada Mas Bayu Erlangga Menurut Menurut Jendengan Mas Bayu itu Gimana sosoknya Saya gak kenal Mas Bayu Kalau Pergerakan Pergerakan Puffing mulai Semuanya Kampung-kampung Terpuffing Mereka Puffing Kemudian Gerakan-gerakan Ibu-ibu kater Mulai dikumpulkan Di Balai kota Artinya Artinya Banyak-banyak Sudah mulai Gerak Semuanya Sudah berjaya diri Dan Rijayadi Armuji Sudah Soan Atau Mendaftarkan diri Ke banyak partai Hampir semua partai Hampir semua partai Beliau sudah Terrohimi Mungkin Dengan Mendorong Mas Bayu Erlangga Untuk menjadi Wali kota Surabaya Mungkin Supaya tidak menjadi Bumbung kosong Biar tidak Lawan kota kosong Ya benar Benar juga Kan gitu kan Tidak Menjadi Tidak Susah-susah Membuat Lawan Lawan robot Iya Lawan bayangan Berarti memang ada Yang bisik-bisik ya Kalau udahlah Mas Bayu aja yang maju Biar Rijayadi Ini lebih mudah Menangnya Tapi mas Meskipun Rijayadi Dan Armuji Sudah Percaya diri Dan Merasa bahwa Beliau Tidak ada Lawan di Surabaya Karena lawannya memang ABBD bos Iya bos 10 triliun bos 10,7 10,7 triliun ABBD lagi ya ABBD lagi bos Dan banyak hal lah Yang Apa Bisa mereka Keratkan hari ini Beliau Memerakkan Pemerintah kan Sama dengan Bukoviva Punya kekuatan Birokrasi yang kuat Birokrasinya yang sangat kuat Tapi Kita ketahui Kepan hari Survei di eksternal Ya 35 Belum sampai 50% 38 38 Ya 38 Nah gimana kalau menurut Terus Dari survei itu mas Kita melihat dari survei itu ya Rujukan dari survei itu Hari ini Sangat Masih Memungkinkan Memungkinkan Lawan yang lain itu Untuk Untuk maju ya Untuk maju dan bisa menang Oke Apalagi Di Surabaya itu menariknya Itu Bisa Mencalonkan Tiga calon Oke Kalau lihat dari 50 DPRT kota Secara aturannya Itu kan cukup 10 kursi 11 Cukup 10 kursi bisa 10 kursi bisa Menjadi Mencalonkan diri Kerindra pun Juga Sangat Menjadi Kerindra sekarang dapet berapa ya 8 8 ya Tapi gak tau ini Ngikut Ngikut Yang DPR sebelumnya Enggak sih DPR yang baru Yang baru Yang baru Oh berarti kalau DPR baru Kerindra cuma Perlu koalisi dengan Misalnya PSI aja Udah bisa Naik dong Jangan merenaikan PSI Enggak misalnya Kerindra PSI PSI hari ini Mendapat 5 kursi Iya Nah maksudnya Kerindra PSI aja Udah bisa menyalonkan diri kan Iya Sangat bisa Kemudian Golkar Dan PAN Misalnya Iya Jadi bisa Lebih dari Tiga calon harusnya Lebih Harusnya ya Iya Empat kurang Empat kurang Oke Dari tiga itu yang Tapi kan Kita bilang hari ini Ngomongnya Surabaya itu kan Tidak hanya urusan Popularitas Dan elektabilitas Tapi idritasnya juga Disingnya tasnya juga besar Iya Karena Kalau 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 Mau mencalonkan wali kota Surabaya Terus Hanya Punya 2M 2M 5M Ya Mending dibuat Usaya Nyalon RT aja Oke Nyalon RW Ya RW Gagah lah Gajinya rada gede Nah Kalau menurut Mas Jas Tadi Mas Ulum sempat nyinggung bahwa Satu periode Eri di awal Itu jauh berbeda Daripada Burisma Termasuk elektabilitas Dan popularitas Burisma ketika Masuk ke periode 2 Ibaratnya udah kayak Udah kayak Udah Daripada lawan Burisma Banyak kalahnya lah Karena elektabilitasnya udah hampir 50% saat itu Nah gimana menurut Mas Jas Kalau sok Mas Eri kok bisa Yang pertama kali itu Saya bangga Tadi hari Surabaya Itu yang pertama Sangat bangga menjadi hari Surabaya Apalagi Banyak ruang-ruang Anak muda Yang memang hari ini Harus kita perjuangkan Karena sama persis dengan 2019 Kami Ada Gus Ulung Ada Ada Seno Ada kawan-kawan Seno Pak Gaskoro Oke Berbicara tentang Instrumen Anak-anak muda Oke makasih Mas Makasih Mas Instrumen anak-anak muda Yang belum pernah tercover Sehingga Ini berdampak Saya berpikirnya sederhana Dari dulu sampai sekarang Yang kita perjuangkan Itu ruang aspirasi Ruang kreatif Ruang terbuka Bagi Anak-anak muda Ya kan Baru kita bisa Ngomong politik yang lebih utuh Dan Setelah Apa Kita melihat Perjuangan kita Waktu itu Melalui Kaukus Pemuda Surabaya Ingin Anak-anak muda ini Punya ruang Ruang terbuka Baik Dalam aspek apapun Sudah Sehingga Kreatifitas Keterampilan mereka itu Bisa terlatih Sehingga kita bisa Menyelesaikan satu problem Yang namanya Pemengguran Meskipun hari ini Saya melihat Mas Eri itu bagus Programnya Padat Karya Dengan Pemanfaatkan Wilayah-wilayah Yang ada di Kecamatan Keluran yang kosong Itu dikelola oleh Pemkon Ya kan Tetapi Ini masih belum Belum seluruhnya Tercover Yang kedua Saya Sangat luar biasa Sekali Dengan kepedianya Mas Eri dan Caci Ini Saya sangat jeneng ini Beliau udah Sangat pede Meskipun Kembali lagi Yang bisa menilai Yang bisa memberikan Rapot Warga Surabaya Mereka-mereka ini Adalah warga Apakah warga ini Puas Atau tidak Rapotnya Nilainya A Atau B Atau C Ini kan kembali lagi Nah kalau menurut Jendengan Dan warga Di rumah Sekitar Jendengan Sejauh ini Banyak masyarakat Yang menilai Propometra Oke Mungkin Di sisi lain Ketika saya berteman Dengan beberapa Teman-teman Pengusaha Mungkin Juga ada Nilai plusnya Oke Ada nilai Minya juga Ketika saya berbahu Dengan teman-teman Warkop Walaupun Di samping saya ini Sekjen Warkop Tapi ruang-ruang Ini kan selalu Menyimpan Sesuatu yang Menarik Warkop ini Menjadi curhatan publik Menjadi curhatan Itu banyak yang Begini Begini Dan begini Gitu kan Kalau di Warkop itu Karena saya di Paguyupan Jadi melihat bahwa Banyak sekali Perwali Perwali dari ERI ini Yang tidak Aturan lah ya Aturan-aturan dibuat oleh Wali Kota Aturan ini Yang Memberatkan buat warung kopi Apa itu misalnya Pajak Warung kopi Pajai Dapat Kemarin Banyak Warung-warung kopi Teman-teman itu Pajak makanan minuman Bukan kafe Iya Harusnya kan kafe Restoran Mungkin ada pajaknya Itu kan satu sisi Yang kedua Saya lanjutkan Yang kedua Masalah Kepediannya Cak Ji Sama Mas Eri Ini luar biasa Yang ketiga Yang paling menarik Dalam kontestasi Pilwani besok Siapa Yang layak Untuk melawan Eri Armuji ini Ya sebenarnya banyak Kadir-kadir Surabaya ini Yang punya potensi Seperti yang disampaikan oleh Mas Tetapi Persoalannya sebenarnya Kadir-kadir ini punya Enggak Kemampuan Untuk mengelola Dan memanajemen Birokrasi Banyak orang yang punya Punya Kemampuan Tetapi enggak Banyak yang mempunyai Isi tas Banyak yang mempunyai Kemampuan Tetapi dia enggak Berani dalam mengambil Sebuah resiko Untuk melakukan Gebrakan-gebrakan Berbeda betul Dengan Bu Risma Gitu kan Kita enggak membandingkan Tetapi Kita rakyat punya Cara untuk menilai Pemilai kita Seperti apa Bagaimana Gitu kan Nah Bu Risma pertama Yang paling menarik Bagaimana Mempercantik Dan memperindah Wajah kota Apakah itu dilakukan Mas Eri Oh tidak Dilakukan tapi Enggak maksimal Oke Artinya Mungkin beda Bu Risma Beda Mas Eri Kemudian Sama Kita ketika Nyinggung Cak Ji Yang menarik Cak Ji ini selalu Respon Responsif Pas respon Ya pas respon Cepat Menanggapi Problem-problematika Yang ada di masyarakat Langsung turun ke warga Dengan berusukan Dengan gaya-gaya Berusukannya Bu Risma dulu Ketika ada kemacetan Tuh Dia langsung turun Jadi Hujan-hujan Marah-marahkan Mas Eri pernah gak Oh sempat turun Kalau banjir ya Mas Eri dulu Di Kertajaya Kalau masalah banjir Kalau masalah banjir Wajiban Kalau macet Kayaknya enggak deh Kalau ada problem-problem Di tengah masyarakat Konflik Kayaknya belum Sengketa lahan Sengketa parking Mas turun Turun tapi gak banyak Kelurahan gitu kan Wali kota Turun ke kelurahan Yang lebih menarik lagi Ini Sebenarnya yang lebih cocok Ini Aku Uji Jadi wali kota Waduh Saya lebih seneng caji Wah ini perpecahan ini Nanti ini Banteng ketaton Saya lebih seneng caji Hanya saja Kalau memang Kemarin kan sempat muncul Cajikan dengan sama Bu Reni Kembali lagi Seperti yang disampaikan Sama Mas Uli tadi Teman-teman Figur-figur ini Sudah berdarah-darah Ketika di Pilek kemarin Apalagi harus mundur Bos Waduh Mereka harus menghitung Bureni Kalau misalnya Bureni Jadi maju Dia udah di PRRI Bos Sama dengan Ahmad Dhani Kan harus Harusnya berpikir dua kali Ketika harus maju Sebagai calon wali kota Apakah gak ada yang bisa melawan Ada banyak Cuma kembali lagi Tiga hal itu tadi Mendapatkan rekong Punya Elektabilitas yang kuat Dan isi tas yang oke Sebenarnya itu aja Mas Ulum Kita sendiri sebagai anak muda Gak punya banyak tuntutan Kita minta Apa itu mintanya Kita fasilitasi ruang-ruang terbuka Untuk anak muda Terlepas itu seperti apa Bagaimana Iya kan Iya meskipun ya Meskipun di Eranya Pak Eri ini Banyak lahan-lahan Apa Lahan-lahannya Pemkot Yang itu Dimanfaatkan oleh Warga untuk Buka pekerjaan Tapi kan Untuk mendapatkan itu juga Pemuda ini Bingung Mengajukannya Ke siapa Oke Mungkin Oh alurnya yang gak jelas Berarti Meskipun saya melihat Hampir 10 tahun terakhir ini Tata kelola Surabaya Sudah sangat bagus Selatunya Kita sudah gak banyak Menjumpai pengemen Gak banyak Menjumpai Gepeng Di lampu-lampu merah Artinya ini kan Kerja yang konkret Tetapi Iya Horkomimda Biasa Tapi memang Inilah ada satu ritme Yang frekuensinya sama Antara Horkomimda Dengan kepala daerah Dan kebijakan mali kotanya Dan kebijakan mali kotanya Ini Sudah imbat Meskipun Beberapa Bulan terakhir itu Banyak geng Gangster Gitu kan Tetapi itu tidak mencerminkan Wajah Asli Pemuda Surabaya Oke Saya yakin itu pendatang Oke Gitu kan Tapi saya yakin Surabaya Betul-betul Kondusif Harapan kita kan seperti itu Memang Kembali lagi Surabaya ini menjadi Miniaturnya Indonesia Dari warga Papua Ada di Surabaya Warga Aceh Banyak Di Surabaya Warga Sumatera Warga mana pun banyak Sehingga Saya sangat bersyukur Menjadi warga Surabaya Karena memang Betul-betul pluralisme Oke Yang memang Bukan hanya sebatas Predikat sebagai Kota Palawan Tetapi juga memang Menjadi Surabaya Kota yang ramah Bagi Semua lintas agama Nah kalau konkretnya Apakah Erick Cahyadi Layak dilanjutkan Atau diganti Cak Jas Sebenarnya Benar Ini jawaban Cak Jas dulu Saya menunggu jawaban Cak Jas dulu Kalau saya sih Sebenarnya melihat Periode kedua Mas Erick dilanjutkan Atau tidak Simple Kembali lagi Apa itu Bagaimana masyarakat menilai Kinerja Erick Cahyadi Iya kan Kalau memang bagus ya Saya kan hanya Punya satu suara Itu kan Ketika nanti Dalam kontestasi Pemilihan Artinya satu suara saya Ketika kalah Dengan suara yang lain Juga Gak bisa kita Pungkiri juga Iya kan Yang bisa menilai adalah Teman-teman Masyarakat pada umumnya Oke Nah Bentar Ini tadi Kan banyak nama nih Yang muncul Termasuk misalnya Amat Dhani Nah saya tahu Oke Oke B Saya seles dikit Ketika siapa Yang layak untuk melawan Mas Erick Apakah Dari partai A B Kita gak berbicara partai Tapi kita bicara Bikur nih Kayaknya yang layak untuk Melawan Erick Cahyadi ya Saya yakin Ada Kadar itu yang bagus Siapa itu Arif Fafandi Menarik gak Kira-kira Aduh Mantan Mantan Wakil Wali Kota Surabaya Mantan Pemret Jawa POS Mantan komisaris beberapa BUM Punya lah Punya Untuk melakukan Sebagai koboy parlement Bahkan koboy birokrasi Punya ilmu di birokrat juga Udah ada kan Tinggal bagaimana Teman-teman ini Bisa memberikan Rekomendasi Kalau memang Saya berani kok Ketika melakukan survei Ya bisa di uji lah Iya 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 Semoga Pak Arifnya Mau ya Ya Bersalahan sama dengan C.I. Marzuki tadi PKB sudah siap Rekomnya Oke Kembali ke Individunya Kiai Ya kalau bisa membantu Rekomendasi ke Pak Arif juga Kalau memang ada partai yang siap Ya kembalilah Ke Pak Arif Afandi nya Berkenan Ya itu karena Benobi politik Iya Nah tadi ntar Tapi selain Pak Arif itu kan ada Nama-nama lain Misalnya Mas Ahmad Dhani Dan aku tau kemarin yang bantu Mas Ahmad Dhani banyak Di Surabaya Selain bisa menang Kan Ya Nah coba-coba Mas ceritain Gimana kok bisa Kan selama ini Yang kita tau nih Di ilmu politik ya Itu Popularitas Tidak terlalu berbanding lurus Dengan elektabilitas Karena kita tau Kalau artis-artis yang turun Ke daerah jadi caleg Tidak semuanya kemudian jadi Bener Hanya beberapa aja yang jadi Yang memang punya nama besar Dan dia ikut turun Ataupun Masyarakat memahami karakternya Nah Mas Dhani ini kan Artis Popularitasnya gede Ternyata juga bisa dimanfaatkan Elektabilitasnya gede banget juga Apa rumusnya Dan kok bisa Dengan sebagai tim itu Ya apa caranya Kok bisa Dengan masalah-masalah Yang dia punya dulu Ya Ya yang pertama Sebenarnya Saya itu bukan siapa-siapa Mas Saya hanya Mendampingi salah satu lah Karena banyak kan tim yang Didamping Mas Dhani itu Di samping-sampingnya Mas Dhani itu Juga sangat Oke Banyak orang gitu kan Cuman memang kebetulan Kemaren Saya dipercaya Mendampingi Mas Ahmad Dhani Mulai Desember Sama dengan Februari Gitu kan Ya Saya melihat Popularitasnya Mas Dhani Sangat luar biasa Bahkan Mengkampanyekan Mas Dhani itu Sangat mudah Di Surabaya Saya Sering diskusi banyak Dengan Mas Ahmad Dhani Mas Ahmad Dhani juga Apa namanya Orangnya aktif juga Artinya Mau menerima pendapat Gitu kan Dari Jadwal-jadwalnya beliau yang Begitu padat Yang padat banget Yang padat banget Belum lagi konser-konser Dewanya Ya itu Salah satu penunjang Konser-konser itu juga Salah satu penunjang Bahwa Mengumpulkan masa Yang begitu banyak Tapi kan yang jelas Bahwa Mas Ahmad Dhani Sangat dicintai oleh Pemuda di Surabaya Iya kan Sangat Terbukti kemarin Saya menjadi saksi hidup Bahwa Suara Ahmad Dhani 134 ribu suara Itu Non money politik Zero Zero money politik Bisa pastikan Saya bisa pastikan Dan karena saya ada Di sampingnya beliau Artinya Bahwa memang Beliau juga tidak diam Tidak mengandalkan popularitas Gak pake nyangon-nyangoni Gak pake Apa itu namanya Ya kegiatan-kegiatan aja Tebaran-tebaran Subuh itu Gak ada Gak ada Suka blusuan Di beberapa Kecamatan Di beberapa daerah Beliau turun Ketika ada waktu luang Beliau Menyapa warga Dengan di mal-mal Itu hampir Mal Sesurabaya Beliau selalu turun Itu uniknya Ahmad Dhani Oke Jadi Membawa Menjadikan popularitasnya Ahmad Dhani Menjadi elektabilitas Itu Karena beliau Menerima foto Dengan siapapun Beliau sangat Mau gitu Dan beliau Sangat Welcome Artinya Masyarakat Surabaya Sudah pada tau lah Siapa Ahmad Dhani Terlepas dari Apa Keangkuannya Dengan kasus-kasusnya Dululah Kita tau lah Apapun kasusnya Tapi masyarakat Surabaya Percaya Ke Ahmad Dhani Bahwa Ahmad Dhani Bisa membawa suara Khususnya musisi Khususnya soal musik Soal kesenian Yang ada di Jawa Timur Khususnya di Surabaya Karena dabil beliau Surabaya Dabil Surabaya Sederhana Ahmad Dhani kan juga Menyampaikan Banyak sekali Media Bahwa Yang beliau Berjuangkan adalah Berkait Hak Dari pada musisi Yang ada di Indonesia Itu yang Menjadi Nilai tawar juga Buat itu Dan Beliau Menginginkan Surabaya ini Keren gitu Surabaya keren Jadi dia turun Ke bawah Beliau pasang balio Karena gini mas Orang terkenal Kenapa Banyak orang terkenal Belum tentu Dipilih Yes Karena popularitas Tidak sebanding lurus Dengan Elektabilitas Jadi Beliau tetap pasang balio Oke Yang menurut Orang-orang Balio Apa ya Hanya Sekian persen Sarat Sarat gitu kan Tapi beliau Fokus banget Di urusan balio Ukuran 2x3 Maupun di ukurannya Kecil-kecil Kampung-kampung Kenapa Karena Ya itu salah satu Menunjukkan ke warga Bahwa Ikilo aku nyalon Oke Bahwa Orang Surabaya Kenal Ahmad Dhani Kenal Sekarang Di warkop Manapun Sama Baleho itu Menunjukkan bahwa Aku nyalon Ahmad Dhani Dari Partai Kerindra Ya kan Nomor urut 2 Itu disampaikan Ya kebetulan Sejajar dengan Prabowo Ahmad Dhani Representasinya Surabaya Ini kan Representasinya Prabowo Di Surabaya Siapa Ya Ahmad Dhani Gitu Orang yang dekat Dengan Prabowo Di Surabaya Ya Ahmad Dhani Oke Aku mau tanya Ini emang Agak sensitif Kalau kita tahu Orang yang nyalek Di PRRI Habisnya banyak Kalau Mas Dhani Kemarin habisnya berapa Waduh Jadi yang harus Sebagai tim Saya gak tahu Pastinya Saya gak tahu Kepastiannya Kalau nomor nominal Ini kan tentatif Oke Kontestasi pemilihan Apapun Itu pasti Mengeluarkan biaya Iya Kalau itu Karena Kembali lagi Jir Basuki Mowobiyo Itu Itu motonya Jawa Timur Habis berapapun Itu kan tergantung Dari pengelolaan Dan manajemen Memang Gak ada Politik tanpa biaya Itu gak ada Semuanya Tetap menggunakan Operasional Terlepas itu Ngopi Terlepas itu Untuk kegiatan Ini Itu Iya Begin konser Kan juga Iya 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 Memang Seluruh calon Anggota DPR Yang terpilih Semuanya Menggunakan biaya Berapa angkanya Macam-macam Tergantung Dari pengelolaan Dan manajemen Yang baik Oke Nah sekarang Masuk ke wali kota Nama Mas Dhani kan Sempet viral Termasuk disebutkan Sama Pak Dasko Berindera Gimana responnya Gimana responnya Ahmad Dhani Menjendengkan kan Oh Kontak terus Langsung Mas Dhan Lu Aku dinoiki Nang Seroboy lu Nah Tak juga Begitu Bos Hari ini kan katanya Mau ketemu Mas Ahmad Dhani juga Ya mudah-mudahan Nantilah Ya kita gak tau Gimana responnya Apakah beliau Positif atau Wah jangan wis Karena aku Satu Sudah dapet Kursi di DPR RI Dua Kepadatnya Konser Dewa Yang kemudian Tidak memungkinkan Untuk kampanye Atau gimana Nah Apa-apa responnya Dia Hanya menyampaikan Bahwa waktu itu Dia gak di Ini Ini saya tandakan Ya ya Oke oke Beliau menyampaikan Bahwa Ketika Pak Tesco Berkomentar Berkomentar itu Beliau Menyampaikan Di grup ya Di grup itu Beliau gak Dikabari Oke Dengan bahasa Surabayanya ya Gak dikabari gitu kan Jadwal Dewa 19 Sudah sampai November Sehingga Tidak ada Waktulah Buat kampanye Itu Itu Yang beliau Sampaikan saat itu Tapi Untuk Memastikan Mas Dhani Menolak Untuk Maju Surabaya Atau Mas Dhani Memilih Maju Surabaya Sampai dengan Tetik ini Saya gak tahu Oke Yang pasti Memang Jadwal Dewa 19 Sangat padat Sekali Mas Dhani Keliling kemana-mana Gitu kan Dan Yang kedua Ya karena Harus mundur kan Harus mundur dari kursi Di PRRI Ya Karena harus mundur dari kursi Di PRRI Tapi kan Tidak menutup kemungkinan Bos Yang Kalau Mas Dhani itu kan Saya melihat Tergantung dari Pak Prabowo Oke Kalau Pak Prabowo Lampu hijau Kemudian Ada Komunikasi politik Yang beliau berdua Lakukan Atau obrolin Sehingga Surabaya Menjadi fokus utama Atas Kepemimpinan Pak Prabowo Ya Tidak menutup Kepemimpinan Beliau bisa Berarti Kursi DWRI hilang Apa Ya kan itu kan Berarti Komunikasi politik Yang kita gak tau Dan Saya Sampai hari ini pun Tidak pernah menanyakan Terkait Dan tidak Tidak disampaikan juga Mas Tani Belum menyampaikan juga Terkait Siap maju atau enggak Gitu kan Cuman Ya itu tadi Kalau Melawan Erita Yadi Dan Al Mujir Di Surabaya Kita tau Bahwa melawan Inkamban sama dengan Melawan APBD Ya Ya harus ada Kekuatan besar Dari pusat Yang turun ke bawah Yang Membantu Ke bawah Membantu Mengkampanyekan Membantu Apa Secara materi Secara materi Secara apapun lah Itu Kekuatan besar Dari pusat Yang turun ke Surabaya Kalau Kalau Jendengan Boleh Ini Kasih info Minimal Kalau kita Lawan ERI Misalnya Aku nih Aku Pengen maju Lawan Pak ERI Dan Pak Armuji Berapa duit sih? Waduh Saya belum pernah Mencalonkan Ya enggak Kan Ada dari Bisikan teman-teman nih Katanya sih Mahal ya Katanya Surabaya ini Mahal Berapa Berapa Kalau Ya Bisa Minimal 100M Buh Katanya 100M Hanya untuk Pilwali Surabaya Mengalahkan ERI Armuji Ya Tahun Setiap Pilwali kan Begitu Oke Tidak hanya Tidak hanya Urutan Mengalahkan ERI Armuji Saja Tapi Sebelum-sebelumnya Kan juga Pasti tinggi Banget Ketika Kos 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 politik besar ya Besar Mas Terus Malek Tidak Tidak Saja Ketika Kompetik besar Saja Membangun Sistem Dimana Kepala Daerah Tidak Langsung Melalui Pemilihan Secara Secara Lalu Saya Sepakat Lewat DPRD Lewat Pemilihan Melalui DPRD Karena Memang Biaya Kospolis Sangat Tinggi Yang Pertamanya Kedua Untuk Calon Kepala Daerah Di Masa Order Baru Itu Betul Terseleksi Setidaknya Mantan DPRD Setidaknya Mantan Kapolres Jadi Udah Tahu Peta Wilayah Bahwasannya Konflik Sosial Politik Budaya Dan Memahami Peta Territory Makanya Kalau hanya Sebatas Punya Duit Punya Elektabilitas Punya Popularitas Siapapun Si Yang Gak Bisa Pasti Bisa Tetapi Yang Memahami Secara Utuh Tadi Makanya Saya Menyampaikan Apa Si Yang Layak Untuk Menjadi Kepala Daerah Mereka Yang Mau Terjun Langsung Kebawa Mereka Yang Mau Mendengarkan Dan Melaksanakan Amanat Rakyat Setidaknya Ketika Ada Rakyat Yang Lapar Dia Tahu Ketika Ada Anak Anak Kecil Gak Sekolah Dia Tahu Meskipun Saya Tidak Melihat Sisi Lain Dari Burisma Burisma Itu Punya Mata Dimana Ada Anak Kecil Gak Sekolah Kelurahan Gerak Ada Anak Yang Mungkin Perkebutuhan Khusus Kelurahan Gerak Surabaya Ini yang kita Butuhkan Sosok Seperti itu Makanya Kalau Melihat Di Orde Baru Itu Betul-betul Kepala Daerah Itu Betul-betul Saklak Memahami Betul Kita Gak Membandingkan Tetapi Kita Bersyukur Setelah Reformasi Ini Betul-betul Kerang-kerang Demokrasi Dibuka Secara Utuk Meskipun Disana Menghabiskan Banyak Biaya Dan Masyarakat Kita Sudah Pandai Kemarin Waktu Pilek Ada yang Satu Keluarga Dapat Satu Juta Lebih Dari Serangan Serangan Fajar Artinya Apa Ini Fenomena Demokrasi Kita Mengalami Penurunan Makanya Pilwali Besok Kita Melihat Bawasanya Calon Figo Harus Betul-betul Rakyat Yang Menilai Bukan Hanya Sebatas Program Kemudian Disusun Rapi Opini Yang Bagus Orasi Yang Bagus Tidak Kita Gak Butuh Itu Hanya Pandai Berkata-kata Ya Tapi Juga Program Programnya Jelas Yang Kita Butuhkan Itu Yang Gak Banyak Kata Tapi Mau Bekerja Itu Kan Itu Dilanjut Atau Tidak Masyarakat Yang Bisa Menilai Masyarakat Yang Bisa Memberikan Rapot Kepala Dera Persoalan Ahmad Dhani Tadi Yang Tahu Ya Gus Suduh Nah Makanya Itu Dia Nah Ntar Ini Pertanyaan Sama Kaya Persoalannya Ketika Ahmad Dhani Mau Berkenan Ketika Partai Sudah Memberikan Tugas Ini Tugas Partai Saya Yakin Mas Ahmad Dhani Gak Akan Menolak Nah Persoalannya Siapa Yang Menyedampingi Kan Gitu Aja Oke Nah Ini Pertanyaan Juga Yang Tadi Tak Lontarkan Ke Juzah Zuli Masalah Kofiva Sekarang Masalah Eri Apakah Eri Armuji Perlu Dilanjutkan Mas Zulu Perlu Dilanjutkan Atau Perlu Diganti Orang Baru Ya Soal Dilanjut Atau Diganti Mas Itu Kan Apa Ya Urusan Kita Lihat Nanti Tapi Yang Jelas Kalau Memang Urusan Surabaya Memang Belum Sepenuhnya Bisa Tertangani Dengan Baik Oleh Eri Armuji Tapi Kalau Saya Pengen Ganti 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 Nah Ini Ada Pertanyaan Aku Aku Pengen Nanya Karena Habis Ini Kita Nonton Tim Nas Sampak Bola Aku Nanya Khusus Mas Ulum Sebagai Orang Yang Dekat Dengan Teman Persebaya Bonek Dan Sebagainya Apakah Di Dunia Di Zaman Modern Ini Setelah Orde Baru Setelah Reformasi Ini Sampak Bola Mas Layak Dijadikan Komoditas Politik Untuk Meraih Popularitas Elektabilitas Seperti Yang Terjadi Dulu Jangan Tepak Bola Itu Biarkan Menjadi Olahraga Kesukaan Rakyat Dan Supporter Itu Biarkan Menjadi Kelompok Yang Mendukung Tim Kebanggaannya Dengan Baik Dengan Sportivitas Dengan Karya-karyanya Dengan Kuriu-kuriu Makanya Saya Kurang Sepakat Atau Bahkan Tidak Sepakat Bahwa Kalau Bonek Ini Atau Supporter Kalau Klubnya Supporter Di Jawa Timur Atau Nasional Dimanapun Dimanapun Supporter Dijadikan Komoditas Politik Itu Sangat Tidak Baik Oke Kalau Kemudian Ada Orang Yang Dia Terjun Di Dunia Sampak Bola Ngurusin Klub Dan Sebagainya Ternyata Hanya Untuk Popularitas Atau Elektabilitas Politik Apakah Saat Ini Masih Seksi Itu Supporter Di Indonesia Ini Sudah Sangat Pintar Oke Dan Sangat Cerdik Apa Feeling Atau Instink Supporter Sekarang Itu Beda Dengan Supporter Yang Dulu Dulu Sekarang Ini Kalau Kita Lihat Supporter Ini Sudah Cerdas Bisa Membedakan Bisa Memilih Dan Memilah Mana Kebutuhan Olahraga Mana Kebutuhan Euphoria Dan Mana Untuk Urusan Politik Berarti Nggak Bisa Saya Juga Gak Sepakat Kalau Komoditas Olahraga Ini Jadikan Kendaraan Politik Gak Sepakat Biarkan Berjalan Kirilnya Sama Dengan ASN Saya Juga Gak Sepakat ASN Dijadikan Komoditas Politik Gitu Kan Itu Biasanya Dilakukan Oleh Income Income Kita Agak Berbicara Yang Lain Ya Benar Kalau Kalau Income Tidak Hanya ASN Yang Dibunas Oh Ya Se-APBD Ini Bo Kalau Di Surabaya Apa Kader 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 RTRW Itu Kan Dapat Gaji Dari Pemerintah Wah Itu Dari Tim Kampanye Mereka Ini Akan Dijadikan Alat Kampanye Akan Dijadikan Apa Ujung Tombak Income Pemenangan Di Bila Itu Pemenangan Di Kampung Kampung Ini Hati Hati Saya Ingatkan Juga Ini Buat Kader Jumantik Jangan Sekali Hati Hati Dengan Urusan Politik Jangan Terpengaruh Jangan Pernah Percaya Bahwa Nanti Kalau Calonnya Bukan Si A Income Ini Nanti Akan Dipotong Bayaran Mua Atau Dian Tidak Siapapun Calonnya Saya Yakin Kader Pasti Akan Tetap Dibayar Akan Tetap Jalan Semestinya Ya Kan Karena Memang itu Ujung Tombaknya Pemerintah Kota Bukan Ujung Tombak Politik Bukan Ujung Tombak Politik Tapi Kemaren Dipilai Kemaren Itu Uniknya Saya Melihat Fenomena Bahwa Kader Kader Ini Dimanfaatkan Oleh Calon Calon Tapi Tidak Berhasil Banyak Yang Tidak Berhasil Sebagian Berhasil Tapi Banyak Yang Tidak Berhasil Apinya Kader Sudah Terdana Melihat Bahwasannya Figur Kembali Persoalan Politik Kalau kita Melihat Calon Nanti Yang Bakal Bertarung Di Surabaya Ini Figurnya Bagus Teknokrat Birokrat Kemudian Egalite Saya yakin Surabaya Ada Berubah Ya Syukur Syukur Untuk Kedepan Kalau Misalkan Ada Calon Yang Potensi Di Surabaya Syukur Syukur Kedepan Bisa Lebih Memuliakan Kader Bisa Menambah Pendapatan Kader Bisa Meringankan Kerja Kader Kader Kerjanya Susah Kader Bumantik Istri Saya Kader Sama Ibu Saya Di Kampung Kader Bumantik Itu Pak Urusi Berkas Laporan Apapun Sama Kaya ASN Gajinya Berapa Bos Makanya Gak sampai Sejuta Dirapel Misalnya Selain Kadar Memang Ada yang Harus Kita Berjuangkan Dan Harus Kita Sampaikan Kepada Wali Kota RT RW RT RW Itu Pekerjaannya Laringan Sangat Berat Memang Insentif Berapa Tapi Memang Harus Betul-betul Diperjuangkan Banyak Kalau Kita Ngomong Surabaya Ini Kita Gak cukup Kalau Satu Dua Jam Memang Banyak Sekarang Potensi Potensi Yang Jangan Lupa Intimidasi Itu Jangan Terjadi Dan Jangan Lupa Memang Kita Gak Bisa Melawan Satu Kekuatan Yang Memang Sudah Menjadi Instrument Instrument Siapa Kita Gak Ngomong Tapi Faktanya Biasanya Begitu Jadi Intimidasi Ban Sedang Sebagainya Memang Biarkan Gitu Honor Honor Satpol BP Disub Itu kan Banyak Sekarang Wah Eh Baringin Ada yang Telepon Ini Caw Lump Banyak Banter Banter Saya membicarakan Fakta Ya Ya Fakta Harus Dikasih Tau Kita Berbicara Fakta Bahasanya Hari ini Mungkin Mohon maaf Survei di lapangan Kita Enggak Melihat Jauh Mas Erik Sama Cak 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 Cepat Cepat Konflik Oma Disita Pengadilan Ya Banyak Hal Tetapi Masyarakat Kalau didatangi Pemimpin Kita Senang Hati Nih Walaupun Kati Kaki 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 Oppomanage Dike Dwe Gitu Kan Ikut Senang Luar Biasa Nah Kita Butuhkan Sosok Sosok Seperti Itu Oppomanage Cerdas Visioner Karena Jangan Lupa Kembali Surabaya Ini kota Terbesar Kedua Bukan Hanya Metroponis Tapi Megapolitan Sini Karena Memang Kembali Lagi Dalam Sejarah Menyatakan Jalur Sultranya Itu Lewat Surabaya Iya Bukan Jakarta Bukan Jakarta Tapi Surabaya Pusat Perputaran Uang Terbesar Di Surabaya Oke Berarti Banyak Hal Yang Memang Harus Kita Ya Kedepan Kalau Misalkan RR Muji Memimpin Lanjut Ya Kalau Kalau Memang Talon-calon Yang Mau Mengganti Masih Banyak Penduduk Surabaya Itu Dua Juta Lebih Hampir Tiga Juta Sejak Tahun Ketahun Kita Baca Bahwa Respon Atau Partisipasi Masyarakat Terhadap Pilkada Itu Minim Gak Sampai 70% Oh Gak Sampai Second Persen Makanya Kemarin Itu kan Kalau Gak Sarat Pak Ma Itu Waktu Saya Di Timnya Pak Mahfud Arifin Waktu Itu R Jadi Dapat 500 Ribuan Pak 400 Ribu Sekian Artinya Apa Masih Ada 1 Juta Lebih Wangga Surabaya Pemilih Pemilih Baru Yang Bisa Menentukan Pilihan Ini Seorang Politisi Itu Harus Memahami Kembali Peto Teritori Yang Kedua Elektoral Nah Ketika Berbicara Elektoral Kembali Lagi Menyentuh Nggak Dengan Rakyat Program Program Diterima Nggak Dari Rakyat Kemudian Direalisasikan Nggak Kita Nggak Butuh Opini Kita Nggak Butuh Tulisan Tulisan Yang Indah Untuk Dipampang Di Balio Balio Jalanan Tetapi Kerjanya Nah Tapi Kalau Kita Bahas Surabaya 2 jam 3 jam Nggak Bisa Selesai Nggak Selesai Saya Pikir Untuk Urusan Surabaya The Neck Oh Nggak Lah Sekarang Poin Intinya Untuk Surabaya Mas Ulum Dan Mas Jas Eri Perlu Dilanjut Atau Diganti Mas Ulum Saya Diganti Ganti Mas Ganti 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 Oke Eri Cahyadi Arum Uji Harus Diganti Cahy Cahy Aku lebih sepakat Cahy 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 Wali Kota Wakilnya Dhani Iya Cahy Dhani Apa Eri Persoalan Ini Berarti Masalah Beliau Persoalan Cahy Episode Selanjutnya Oke Oke Terima kasih Mas Ulum Mas Kita Lihat Timnas Sampai Sini Ya Terima 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 Mas Itu Tadi Apa Namanya Episode 5 Nanti Kita Akan Ketemu Lagi Di Episode Selanjutnya Kita Bahas Apa Lagi Entah Bahas Eri Cahy Di Secara Spesifik Atau Bahas Cah Ji Atau Bahas Siapapun Atau Nanti Beliau Berdua Yang Datang Lagi Kita Lihat Di Episode Selanjutnya Terima Kasih Thank you Mas Jash Sya Allah Terima Sama Terima 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 Sampai Terima